Bersyukur hari ini saya boleh kembali melayani saudara di tempat ini dan bukan itu saja setelah beberapa tahun lalu saya berkotba di tempat ini hanya melihat bangku-bangku kosong hari ini saya sangat senang sekali boleh melihat saudara hadir kembali di rumah Tuhan meskipun tetap pakai masker ya meskipun tidak bisa melihat senyum satu dengan yang lainnya saudara demikian juga saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bisa hadir karena masih harus tinggal di rumah mengikuti ibadah di rumah saya juga berharap saudara berada semua dalam keadaan yang baik dan sehat saudara mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang belum meredah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan senantiasa menyatukan anugerah demi anugerah di dalam hidup kami bergereja kami akan kembali beribadah Tuhan pada pagi ini meskipun di dalam segala keterbatasan kami akan beribadah kepada engkau biarlah Tuhan berkenan hadir baik di rumah Tuhan di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing pimpinlah Tuhan pemberitaan firman pada pagi ini agar apa yang hambamu sampaikan boleh dimengerti dan firmanmu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan kami menyerahkan seluruh sarana yang kami pakai baik di ruangan ini terlebih lagi internet di rumah kami masing-masing biarlah semua Tuhan kuduskan sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin Saudara kita akan merenungkan satu bagian dari kitab perjanjian lama yaitu kitab Habakuk mari kita membuka Alkitab kita Habakuk Fasal yang ketiga kita akan membaca bagian-bagian yang terakhir dari kitab ini Habakuk Fasal ketiga ayat ke-16 sampai ayat ke-19 ayat terakhir mari kita membuka Alkitab kita saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini Habakuk 3 ayat yang ke-16 Habakuk 3 ayat ke-16 berbunyi demikian ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku mendengar bunyinya menggigilah bibirku tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon saitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam gandang namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itulah kekuatanku ia membuat kakiku seperti kaki rusak ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku saudara sekalian yang dikasih Tuhan di dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru lagi baru satu bulan yang lalu kita merayakan tahun baru dua hari lagi kita akan kembali merayakan tahun yang baru lagi saudara setiap kali kita memasuki tahun yang baru kita selalu memiliki satu pengharapan bahwa tahun yang akan kita masuki dan kita jalani selalu lebih lebih baik dari tahun yang sebelumnya tetapi saudara lihatnya kenyataan hidup itu ternyata tidak seperti yang kita inginkan saudara satu bulan sudah berjalan tahun 2022 ini kita sudah melihat satu gejala bahwa tahun 2022 ini tidak lebih baik dari tahun yang lalu di dalam satu bulan yang akan berakhir ini kita sudah demikian mengerikan menantikan gelombang ketiga dari pandemi COVID di negara kita saudara-saudara hidup ini ternyata ada satu realitas yang membingungkan kita bukan nah inilah realitas kehidupan saudara yang tidak bisa kita hindari maka di dalam banyak kasus-kasus kita mempertanyakan kehadiran Tuhan kita mempertanyakan providensi campur tangan Allah di dalam dunia ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan hari ini kita akan merenungkan ya beberapa hal-hal yang cukup membingungkan di dalam kehidupan kita yang semua itu berkaitan di dalam relasi dan pengenalan kita kepada Allah saya menemukan paling tidak saudara ada empat tokoh Allah di dalam Alkitab yang dengan tegas dengan berani menyatakan akan kebingungan imannya ketika mereka mengalami pergumulan di dalam kehidupan yang sulit di dalam kehidupan mereka saudara orang pertama yang saya temukan adalah orang yang bernama Naomi di dalam perjanjian lama saudara tahu cerita Naomi adalah bahwa dia kehilangan suaminya dia kehilangan dua anaknya laki-laki semuanya mati nah saudara di dalam satu bagian dari kitab Ruth itu dikatakan ketika Naomi berkata kepada menantunya Ruth yang mengganti namanya menjadi marah marah itu bukan ngamuk tetapi marah itu bahasa Ibrani artinya pahit saudara dia mengatakan sebutkanlah aku marah sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku saudara hidup Naomi dengan terang-terangan dia mengatakan kepada Allah bahwa Allah telah melakukan banyak hal yang pahit hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupku orang kedua yang saya temukan di dalam Alkitab yang mengalami pergumulan iman serius adalah Ayub saudara di tengah-tengah pergumulan dan kesusahan penderitaan Ayub Ayub mengatakan karena anak panah dari yang maha kuasa tertancap di tubuhku dan racunnya dihisap oleh jiwaku kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku saudara-saudara bayangkan bahkan di dalam ayat yang lain Ayub mengutuki hari kelahirannya kenapa aku harus lahir lalu hidup kenapa aku tidak lahir langsung mati saja daripada aku menjalani hidup seperti ini saudara lihat ini adalah pergumulan yang hebat sekali yang dialami oleh Naomi Ayub dan sekarang yang ketiga adalah Asaf ini dicatat di dalam Masmur ke-73 saudara Asaf melihat realitas kehidupan dia juga mengalami kegoncangan iman dan kebingungan melihat realitas hidup ini dia mengatakan kepada Tuhan Tuhan lihat orang jahat kau enak hidupnya mereka gemuk-gemuk mereka makmur mereka tidak ada masalah lalu untuk apa aku menjaga hidupku kudus di hadapanmu untuk apa aku taat kepada engkau kalau orang jahat hidupnya lebih enak daripada orang benar saudara ini satu pertanyaan pergumulan iman yang dinyatakan oleh Asaf di dalam Masmur ke-73 dan keempat saudara ini yang barusan kita baca kitab Habakuk Habakuk juga mengalami kebingungan kepada Tuhan dia berteriak kepada Tuhan aku berseru kepadamu ada penindasan mengapa engkau tidak menolong saudara-saudara semua pergumulan empat tokoh di dalam Alkitab kita ini inilah mewakili pergumulan iman setiap anak Tuhan di dalam dunia ini ini pergumulan yang membuat kita mempertanyakan keberadaan Allah ini pergumulan iman yang mempertanyakan kita keadilan Allah ini pergumulan iman yang membuat kita bertanya-tanya tentang kasih Allah bahkan ini membuat kita bertanya-tanya akan Hai keadilan daripada Allah itu sendiri saudara-saudara inilah realitas kehidupan yang membingungkan hari ini saudara kita akan menggali dan belajar bagaimana perjalanan iman Habakuk melihat apa realitas hidup yang membingungkan ini dari perjalanan iman orang yang kebingungan menuju kepada iman yang kuat dan kokoh saudara kita tidak akan mengerti Habakuk fasal ketiga yang tadi kita baca ini kalau kita tidak mengerti keseluruhan isi dari kitab Habakuk Habakuk adalah satu dari 12 kitab nabi kecil jadi saudara di dalam Alkitab perjanjian lama kita itu ada 12 nabi disebut nabi kecil disebut nabi kecil bukan karena Habakuk itu kecil atau pendek tetapi isi daripada kitabnya itu singkat Habakuk Nahum sefanya itu masuk kategori daripada nabi-nabi yang kecil Yeremia Yesaya itu disebut nabi-nabi nabi besar bukan karena mereka gendut dan besar tapi kitabnya tebel tebel panjang minta ampun maka saudara sekalian apa sih inti dari kitab Habakuk ini Habakuk itu hidup sejaman dengan Nahum Habakuk hidup sejaman dengan sefanya Habakuk hidup sejaman dengan Yeremia dan mereka sama-sama melayani di dalam masa Raja Josiah dan Raja Jehoakim di dalam perjanjian lama maksudnya saudara-saudara sebelum kita menggali bagian yang kita baca saudara harus tahu isi kitab Habakuk ini apa saudara kitab Habakuk itu singkat sekali hanya tiga fasal saudara belum pernah membaca kitab ini nanti pulang setelah kotbah ini bacalah sekitab ini sangat menarik sekali untuk kita renungkan fasal pertama itu isinya adalah kebingungan nabi Habakuk mengapa Tuhan menghukum Yehuda bangsanya dengan memakai bangsa yang lebih jahat dari bangsa Yehuda satu bangsa yang kejam yaitu bangsa Kasdim atau bangsa Babel saudara ini logika yang tidak masuk di dalam pikiran Habakuk orang jahat bangsa Yehuda jahat memberontak kepada Allah kok dihukum oleh orang yang lebih jahat dari bangsa Yehuda betul kan kau saudara ada maling nangkep maling saudara juga bingung kan mestinya nangkep maling adalah polisi saudara-saudara ini fasal pertama Habakuk bingung Tuhan kenapa engkau memakai bangsa yang demikian jahat untuk menghukum bangsamu sendiri dan di dalam fasal satu itu Tuhan memberikan jawab tentang Yehuda aku akan menghukum bangsa ini aku engkau akan melihat satu cerita yang belum pernah engkau dengar sebelumnya satu bangsa yang kejam yang kudanya larinya lebih cepat dari macam tutul akan kuutus di tengah-tengah umatku untuk menghukum saudara-saudara ini fasal pertama ini membuat Habakuk tambah bingung lagi kok Tuhan begini ya maka fasal kedua Tuhan menjawab Habakuk yaitu memberikan jawaban tentang apa yang akan Tuhan lakukan kepada Babel itu sendiri Habakuk Habakuk kamu jangan bingung jangan takut aku memang memakai bangsa Kasdim untuk menghukum bangsamu Yehuda tetapi aku sendiri akan menghukum bangsa Babel itu sendiri saudara-saudara ini inti fasal kedua dan di dalam jawaban fasal kedua ini saudara membuat Habakuk mulai tenang dan di dalam fasal ketiga disitulah Habakuk menyatakan doa dan pujian kepada Tuhan ini perjalanan iman Habakuk saudara dari kebingungan menjadi sesuatu kepastian dari kegamangan iman menjadi sesuatu keyakinan iman maka sekarang kita masuk di dalam fasal ketiga fasal ketiga kau sudah perhatikan itu merupakan respon Habakuk terhadap jawaban Allah di dalam fasal kedua jawaban Allah kepada Habakuk mengingatkan Habakuk siapa Allah yang ia kenal saudara ini membawa kita kepada satu pelajaran penting di dalam hidup rohani kita saudara ketika pergumulan itu datang menghampiri hidup kita kita ini cenderung dan seringkali membuat pergumulan itu melupakan siapa Allah kita ini yang dihadapi oleh Habakuk begitu Habakuk tahu bahwa Tuhan akan mengutus bangsa Babel yang kejam untuk menghukum bangsa Yehuda langsung dia lupa siapa Tuhan yang dia layani ketakutan itu menghimpit hidup daripada Habakuk sehingga dia tidak lagi bisa berpikir dengan iman yang beres dihadapan Tuhan jadi kalau kita membaca fasal ke-1 dari kitab Habakuk saudara saudara akan menemukan Habakuk ada satu kesalahan besar di dalam fasal pertama dan kesalahan ini saudara inilah juga kesalahan kita bersama saudara saya memikirkan fasal pertama ini dan saya meringkaskan di dalam satu kalimat apa sih kesalahan Habakuk saudara seringkali ketika pergumulan itu datang di dalam hidup kita saudara kita itu melihat Allah di dalam pergumulan tersebut bukan melihat pergumulan melihat Allah di dalam pergumulan bukan melihat pergumulan di dalam Allah perhatikan kalimat ini kita seringkali pada waktu pergumulan hidup itu datang di dalam diri kita kita itu sering melihat Allah di dalam pergumulan melihat Allah di dalam pergumulan artinya Allah itu tersedot di dalam pergumulan kita sehingga Allah itu menjadi Allah yang tidak berkuasa lagi saudara sebenarnya yang betul adalah kita harus belajar melihat pergumulan itu di dalam Allah kalau kita melihat pergumulan itu di dalam Allah di dalam kaca mata Allah maka pergumulan itulah yang tersedot di dalam perspektif Allah sehingga Allah tetap berkuasa Allah tetap sanggup membereskan saudara ini satu hal yang penting ya bagaimana di dalam kita menjalani kehidupan dan menemukan kesulitan-kesulitan pergumulan di dalam hidup kita cenderung melihat Allah di dalam pergumulan kalau saya tidak mampu ya berarti Allah tidak mampu kalau saya down hancur putus asa berarti Allah ya putus asa saudara itulah yang dialami oleh Habakuk di dalam fasal pertama saudara ketika dia melihat realitas akan terjadi satu pergumulan yang hebat di tengah-tengah bangsa Yehuda imannya langsung hancur imannya langsung goncang karena dia melihat Allah di dalam pergumulan mestinya harus melihat pergumulan di dalam Allah ini satu prinsip rohani yang penting maka di dalam jawaban Tuhan kepada Habakuk di dalam fasal kedua Tuhan memberikan satu pencerahan rohani kepada Habakuk kamu tidak usah bingung Habakuk nanti bangsa Babel juga akan aku hukum jangan khawatir saya tidak akan membiarkan kejahatan ada di muka bumi mas saudara lihat pertanyaannya di dalam fasal ketiga ini menarik bagaimana Habakuk bisa bangkit di dalam imannya fasal satu menceritakan iman Habakuk yang sudah goncang luar biasa melihat pergumulan hidup fasal ketiga Habakuk tiba-tiba bangun dan memuji Tuhan dengan luar biasa maka ini penting untuk kita pelajari apa rahasianya apa yang menjadi kekuatan Habakuk bertahan di dalam pergumulan kehidupan yang luar biasa di dalam jamannya saya membagi kita kepada dua hal penting yang saya temukan di dalam fasal ketiga saudara yang pertama di dalam fasal ketiga ini Habakuk mulai mengingat siapa Allah yang ia layani saudara ini kelihatannya sepele ya mengingat Allah di dalam fasal ketiga ayat kedua Habakuk berkata Tuhan telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti hidupkanlah itu dalam lintasan tahun nyatakanlah itu dalam lintasan tahun dalam murka ingatlah akan kasih sayang doa yang sangat indah sekali saudara doa daripada Habakuk ini mengingatkan kita seperti perkataan daripada Ayub setelah Ayub melewati pergumulan yang hebat dia juga berkata dulu aku cuma mendengar tentang engkau sekarang aku melihat engkau dengan mata kepalaku sendiri saudara mirip sekali Habakuk berdoa kepada Tuhan telah ku dengar kabar tentang engkau Tuhan mungkin papanya Habakuk atau nenek moyang Habakuk menceritakan pekerjaan Tuhan yang hebat di tengah-tengah bangsa Israel pada masa-masa yang lampau aku telah mendengar apa yang kau kerjakan Tuhan dan dia berdoa hidupkanlah itu kembali dalam lintasan tahun artinya apa saudara nyatakanlah itu sekali lagi di dalam masa aku hidup biar aku melihat kemuliaanmu lagi maka saudara-saudara ini doa yang sangat indah sekali setelah Tuhan menyatakan diri kepada Habakuk hati Habakuk mulai berubah dia mulai kembali merumuskan pengenalannya akan Allah dia kembali memformulasikan teologianya tentang Allah saudara seringkali kita juga demikian bukan? sudah berapa lama jadi orang Kristen? sudah berapa tahun ke gereja? sudah merasa diri banyak kenal dengan Tuhan? tetapi ketika pergumulan hidup datang saudara kita perlu seperti Habakuk merefresh kembali mengingat kembali memformulasikan kembali Allah yang kita kenal Allah yang kita layani ini satu hal yang mungkin tidak pernah kita lakukan di dalam hidup kita saudara ketika kita melihat pergumulan di dalam Allah jangan dibalik Allah dalam pergumulan ketika kita melihat pergumulan di dalam Allah maka kita akan refresh kembali mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan mengingat apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan di masa-masa yang lampau itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita termasuk bagi Habakuk maka saudara di dalam fasal ketiga ayat ketiga terus sampai ayat ke-15 itu isinya Habakuk mengulang kembali pengenalannya akan Allah dia disadarkan kembali bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang berdaulat Allah yang penuh kemuliaan Allah yang bertahta di atas alam semesta Allah yang bertahta di atas segala bangsa-bangsa di muka bumi ini tidak kita baca dan tidak kita bahas saudara baca sendiri di rumah bagaimana Habakuk kembali menyatakan kerido pengakuan imannya tentang Allah yang dia kenal maka saudara di dalam ayat ke-16 kita sekarang mulai menggali ayat ini sebagai penghujung daripada fasal ketiga ini dia memberikan kesimpulan ketika aku mendengarnya mendengar apa saudara mendengar semua yang dia pernah dengar dari nenek moyangnya ketika aku mendengar semua cerita-cerita yang disampaikan oleh nenek moyangku kira-kira seperti itu hatiku gemetar mendengar bunyinya bagaimana engkau bertahta di atas alam semesta menggigilah bibirku tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri saudara setiap orang ketika melihat dan mengingat kemuliaan Allah selalu seperti ini saudara di dalam Alkitab aneh ya Yesaya ketika ketemu Tuhan langsung dia ngomong aku orang yang najis bibirnya Tuhan aku hidup di tengah-tengah bangsa yang kotor mulutnya Habakuk juga sama setelah dia melihat dan mengingat kemuliaan Tuhan langsung dia gemeter di hadapan Tuhan selama ini aku meremehkan Tuhan selama ini aku mengabaikan kuasa Tuhan maka ketika dia refresh kembali pengenalannya akan Allah yang dia layani dia kembali hatinya gemetar ketakutan di hadapan Tuhan oh ternyata Allah yang aku layani gak seperti yang aku pikirkan dia Allah yang berdaulat dia Allah yang penuh kemuliaan dia Allah yang penuh dengan segala cinta kasih kepada umatnya maka dia berdoa di tengah-tengah murkamu Tuhan kasihilah umatmu sendiri saudara-saudara yang kasih Tuhan setiap kali kita mengingat Allah merefresh kembali apa yang kita kenal tentang Allah disitu Allah selalu muncul menjadi besar dan kita menjadi kecil Allah yang penuh kemuliaan kita manusia yang penuh dengan kelemahan Allah yang penuh dengan kesucian kita orang yang penuh dengan keberdosaan ini adalah formulasi teologi daripada Nabi Habakkuk dia coba mengingat kembali siapa Allah inilah hal yang penting sekali yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan saudara kita tidak cukup pergi ke gereja beribadah saudara di dalam hidup sehari-hari kita kita harus seperti Habakkuk merenungkan Allah mengingat Allah di dalam hidup kita saudara akan takjub kan disitulah kekuatan di dalam hidup rohani kita akan muncul kembali mas seorang perempuan yang bernama Corrie ten Boom saudara Corrie ten Boom ini adalah orang Belanda dia seorang penulis dia seorang cinta Tuhan dan di dalam masa hidupnya Corrie ten Boom ini terkenal dia menyembuhkan menyembunyikan orang Yahudi dari kejaran Nazi jadi orang-orang Yahudi yang mau dibantai oleh Nazi dia sembunyikan di rumahnya dan itu menjadi satu cerita legenda yang luar biasa saudara Corrie ten Boom ketika dia merenungkan Habakkuk ini dia mengatakan if you look at the world you will be distressed kalau engkau melihat kepada dunia kalau engkau bergantung kepada dunia engkau akan kecewa if you look within you will be depressed kalau engkau melihat dirimu sendiri engkau akan depresi melihat pergumulan ini engkau mau bergantung kepada dirimu sendiri engkau akan depresi dan dia mengatakan if you look at God you will at rest tapi ketika engkau memandang Allah di dalam hidupmu engkau akan menemukan ketenangan di dalam jiwamu ini kuncinya Habakkuk di dalam kebingungan iman dia tidak lari kesini kesana cari orang pintar cari guru ini tidak dia kembali sujud mengingat siapa Allah yang ia layani inilah kunci pertama kebangkitan iman Habakkuk maka saudara-saudara setelah Habakkuk mengingat siapa Allah mulai ayat ke-3 sampai ayat ke-15 sekarang Habakkuk hatinya tenang dia tahu Allah tidak mungkin salah Allah tidak mungkin keliru mendatangkan bangsa kasdim yang kejem untuk menghukum Yehuda dia pasti punya rencana yang lebih baik yang tidak pernah saya pikirkan tidak mungkin ada satu hal yang terjadi di dalam seluruh alam semesta ini tanpa kendali daripada alaku yang berdaulat maka fasal ketiga itu muncul satu iman kembali di dalam hati Habakkuk keraguan fasal pertama kebimbangan di fasal pertama kegamangan di fasal pertama sekarang digantikan dengan iman keyakinan dan keteguhan di dalam Allah kembali saudara-saudara kalau kita menjalani hidup tanpa Allah betapa mengerikan dan membingungkan hidup ini bukan? inilah yang dihadapi oleh Habakkuk maka di dalam ayat 16 saudara bagian terakhir ini ayat yang indah luar biasa setelah dia berkata di dalam ayat 16 hatiku gemetar mengingat engkau Tuhan hatiku gemetar mendengar engkau namun di ayat 16 terakhir dia mengatakan namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan saudara-saudara yang kasih Tuhan kata tenang di dalam ayat 16 itu sama artinya dengan batrah yang kandas di gunung ararat itu kata ibraninya sama tenang di sini berarti tidak tergoncangkan lagi tenang di sini berarti tidak berubah-rubah lagi seperti kapalnya kandas di gunung ararat terus di situ tidak ada yang bisa menggoncang lagi itu arti kata tenang saudara ayat 16 ini saya renungkan ayat yang sangat luar biasa sekali sekarang dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan ini iman jenis apa saudara ini iman merek apa seperti ini manusia secara umum akan menghindari kesusahan bukan secara insting kita itu ingin menghindari pergumulan hidup tapi di dalam ayat ini setelah habakuk merenung tentang Allah hatinya dikuatkan kembali dia berkata dengan tenang kunantikan hari kesusahan itu tiba luar biasa saudara ini mirip dengan perkataan Daud di dalam Masmur 62 hanya dekat Allah saja aku tenang dimana sumber ketenanganmu dimana sumber damai sejahteramu di tengah-tengah segala pergumulan hidup yang kita kita hadapi termasuk hari ini pandemi uang kita seolah-olah tidak ada gunanya lagi kan harta kita tidak memberikan damai sejahtera kita hanya menemukan kembali ketenangan menjalani pergumulan di dalam hidup yang berat ini ketika kita kembali kepada Allah ini yang habakuk lakukan saudara maka seorang pentafsir yang bernama Wally Criswell di dalam tafsirannya dia mengatakan ini adalah salah satu pertunjukan iman dari kuasa iman sejati yang paling indah yang paling cantik yang pernah engkau temukan di dalam Alkitab karena tidak ada saudara orang di dalam Alkitab berkata seperti habakuk ini dengan tenang sekarang ku tunggu hari kesusahan itu tiba saudara hari kesusahan apa yang ditunggu oleh habakuk kedatangan bangsa babel setelah dia yakin Tuhan tidak mungkin salah Tuhan tidak mungkin meninggalkan umatnya dia berkata dengan tenang aku tunggu hari kesusahan itu tiba saudara-saudara dengarkan baik-baik pergumulan hidup manusia Allah hanya akan menghasilkan dua macam kemungkinan pertama pergumulan itu akan menghancurkan iman kita saudara kedua pergumulan itu akan membawa kita semakin mengenal Allah dan di antara dua kemungkinan ini kuncinya adalah pengenalan kita akan Allah kalau kita mengenal Allah dengan benar dengan tepat pergumulan itu justru membawa kita semakin mengenal Allah yang kita sembah seperti habaku saudara-saudara istri Ayub itu adalah contoh orang yang mengalami pergumulan hidup langsung pergumulan itu menghancurkan iman daripada istri Ayub dia cinta kepada Ayub hanya ketika Ayubnya kaya dia mau ikut Tuhan hanya ketika Tuhan memberkati keluarga Ayub begitu Ayub miskin lalu tubuhnya penuh dengan penderitaan langsung dia berkata kepada Ayub kutukilah alamu lalu matilah engkau lalu dia pergi meninggalkan Ayub dan tidak pernah muncul lagi dalam Alkitab saudara lihat pergumulan hidup manusia hanya ada dua kemungkinan entahkah itu akan menghancurkan imanmu ataukah itu akan membawa engkau semakin dekat kepada Tuhan Habakuk Ayub dan semua tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan di atas ada orang-orang yang mengalahkan pergumulan hidup dengan iman yang benar kepada Allah saudara-saudara Habakuk menjadi contoh bagi kita pada pagi ini di tengah-tengah kegelisahan hidupnya di tengah-tengah kebingungan dia melihat realitas hidup dia mengingat kembali siapa Allah yang ia sembah siapa Allah yang ia layani inilah kunci pertama saudara mengapa Habakuk bisa bangkit kembali menjalani hidup dan berkata dengan tenang aku nantikan hari kesusahan itu tiba kesusahan kok ditunggui ya ini Habakuk karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah saudara yang kedua mengapa Habakuk kembali bangkit di dalam kerohaniannya perhatikan kita menemukan satu kunci penting setelah Habakuk refresh mengingat kembali siapa Allah yang dia kenal Habakuk sekarang merubah fokusnya dari pergumulan kepada Allah ini kunci kedua bagaimana Habakuk menang di dalam pergumulan imannya saudara ayat 17 ayat yang sangat indah sekali sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon saitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang ini Habakuk ngomong apa saudara? Habakuk ini berbicara tentang kekacauan yang akan terjadi pada waktu kedatangan bangsa Babel ini Habakuk bukan bicara hasil ladang diserang hama bukan saudara ini satu nubuatan Habakuk sudah bisa memprediksi kalau bangsa Babel itu datang ini yang akan terjadi saudara di dalam Alkitab pohon arah pohon anggur dan pohon saitun ini ada tiga macam pohon yang sangat familiar diulang-ulang terus sepanjang perjanjian lama bahkan perjanjian baru saudara ini adalah sumber penghidupan bangsa Israel ini adalah pekerjaan bangsa Israel dan Yehuda di dalam masa PL termasuk mereka adalah bangsa yang berternak sapi lembu dan sebagainya maka ketika Habakuk mengatakan ayat ke-17 ini ini adalah gambaran kehancuran Yehuda ini adalah gambaran serangan yang brutal dari bangsa Babel kepada bangsa Yehuda maka tidak bisa lagi mereka berternak tidak bisa lagi mereka berkebun semuanya akan hancur lulu lantah karena bangsa yang kejam itu sebentar lagi akan datang saudara-saudara kalau saudara mau tahu kejamnya seperti apa si pak ketika bangsa Babel itu datang kepada Yehuda kejamnya seperti apa brutalnya seperti apa penderitaan yang mereka hadapi seperti apa saudara silahkan baca kitab ratapan Kak Yerimiyah menuliskan kitab ratapan itu di dalam konteks kehancuran Yerusalem saya berikan 2 ayat supaya saudara ada gambaran yang mengerikan ratapan 1 ayat 11 berkeluh kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidup lihatlah ya Tuhan pandanglah betapa hina aku ini saudara membaca ini saudara akan menemukan kengerian yang luar biasa saya tidak bermaksud meremehkan pandemi yang sedang kita hadapi 2 tahun ini saudara banyak penderitaan yang muncul karena pandemi covid ini beberapa famili termasuk sepupu saya juga dipanggil Tuhan gara-gara covid masih muda sekali 40 tahun pandemi ini merusak sendi-sendi perekonomian kita pekerjaan kita tapi kita masih tetap bisa makan bukan minimal sehari masih makan bukan kita masih bisa bekerja bukan meskipun penghasilan kita mungkin tidak seperti dulu lagi tetapi saudara membaca kitab ratapan Yiremiah sampai berdoa kepada Tuhan Tuhan masakan seorang ibu harus memakan bayinya sendiri supaya bertahan hidup saudara membaca ayat itu saudara tergambar kengerian yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Yehuda dan bukan segedar kebun anggur yang hancur di dalam ratapan 2 ayat 7 Tuhan berkata Tuhan membuang mesbahnya meninggalkan tempat kudusnya menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya teriakan ramai mereka dalam baik Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah apa ini saudara saudara-saudara ini ada satu gambaran ketika Babel itu menyerang Yehuda Tuhan pun tidak menyayangkan rumahnya sendiri baik Allah dinistah dinodai dikotori dihancurkan oleh bangsa Babel hari ini kita pandemi beribadah dengan keterbatasan tapi masih ada YouTube masih ada Zoom bangsa Yehuda zaman itu tidak ada YouTube saudara-saudara mereka kocar kacir semua baik Allah adalah identitas rohani bangsa Yehuda dan bangsa Israel ketika itu dihancurkan oleh Babel itu menghilangkan identitas mereka saudara ini gambaran-gambaran kengerian yang dituliskan oleh Yeremia di dalam kitab ratapan saya bukan meremehkan pandemi yang ada di depan mata kita tetapi saudara-saudara membaca kitab ratapan pergumulan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan pergumulan Habakuk saudara tetapi lihat Habakuk berkata dengan tenang kunantikan hari kesusahan itu kenapa bisa demikian karena Habakuk sekarang melihat pergumulan itu di dalam Allah saudara Tuhan tidak merubah kondisi tetapi Tuhan merubah hati Habakuk Habakuk tahu saudara rencana Tuhan tidak bisa digagalkan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun Tuhan akan menghukum Yehuda bangsanya Habakuk tahu tidak bisa dirubah ini sudah ketetapan Allah tapi Tuhan bermurah hati ketika Habakuk datang kepada Tuhan Tuhan merubah hatinya Habakuk sehingga dia melihat pergumulan di dalam hidupnya dengan perspektif yang berbeda maka di dalam ayat ke-18 sekalipun pohon arah tidak berbuah pohon saitun mengecewakan berantakan dan seluruh kesusahan penderitaan terjadi ayat 18 namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku aneh ya Habakuk bukan tidak tahu bakal terjadi penderitaan dia ngerti sekali saudara maka dia mengatakan kalimat-kalimat seperti itu tapi dia berkata aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah saudara ayat ini bukan berarti Habakuk bersorak-sorak di atas penderitaan bangsanya bukan karena Habakuk sendiri ikut menderita ayat ini juga bukan berarti Habakuk menyangkali penderitaan oh penderitaan itu tidak ada saya mau bersorak-sorak tidak tetapi ayat ini Habakuk menyatakan aku memilih untuk bersuka cita di dalam Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupku saudara di dalam bahasa aslinya ya kata bersorak-sorak di dalam Tuhan ini adalah memakai kata jump for joy melompat suka cita dan kata yang dipakai beria-ria di sini itu artinya I will spin round berputar saudara ingat bagaimana Daud ketika memuji Tuhan masmur mencatat bagaimana Daud mengekspresikan sukacitanya di hadapan Tuhan dengan menari-nari melompat-lompat di hadapan Tuhan itulah yang Habakuk lakukan di tengah-tengah pergumulan hidupnya orang melihat ini Habakuk ini kayak orang gila saudara di tengah-tengah pergumulan yang begitu dahsyat dia kok masih bisa melompat bersuka cita berputar-putar untuk Tuhan seolah-olah dia tidak memiliki pergumulan lagi dalam hidupnya poinnya bukan di situ poinnya adalah Habakuk tidak mau dikuasai oleh pergumulan Habakuk memilih untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya saudara-saudara ini penting sekali saudara mengapa Habakuk bisa kuat karena dia memfokuskan hidupnya bukan kepada pergumulan itu sendiri tetapi dia memfokuskan kepada Allah kenapa dia merubah fokusnya kepada Allah maka di dalam ayat ke-19 dia mengatakan Allah Tuhanku itulah kekuatanku ia membuat kakiku seperti kaki rusa membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku saudara apa artinya ini ini artinya sekalipun situasi begitu buruk pergumulan begitu berat tapi Tuhan sumber kekuatanku dia menjadikan aku seperti rusa yang tidak terpengaruh oleh keadaan sekelilingku aku tetap bisa makan rumput menikmati kakiku tetap berjejak kuat bukan seperti binatang yang mengalami kesakitan saudara ini kontras ya di dalam ratapan 1 ayat 6 Yeremia mengatakan lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya ini artinya Yerusalem akan hilang kemuliaannya pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput mereka tanpa daya di depan yang mengejarnya saudara bisa kontraskan kondisi zaman itu dikatakan oleh Yeremia pemimpin-pemimpin Yehuda seperti rusa yang kelaparan yang tidak menemukan makanan tetapi habaku berkata Tuhan menjadikan aku seperti rusa yang berjejak kaki di bukit-bukitku tetap boleh menikmati apa yang jadi berkat Tuhan saudara-saudara inilah saudara rahasia bagaimana habaku dalam perjalanan iman dari kebingungan di dalam hidup akhirnya dia menemukan kemenangan iman yang luar biasa dia kembali mengingat siapa Allah yang dia layani dia memfokuskan sekarang pandangannya kepada Allah saudara yang dikasih Tuhan kitab habaku mengajarkan kepada kita pengenalan yang benar kepada Allah akan menghasilkan iman yang kuat di dalam menghadapi hidup yang penuh misteri ini saudara mau menjalani hidup ini dengan mengandalkan apa uangmu gelarmu perusahaanmu tak isas suatu saat Tuhan izinkan itu akan hancur berantakan satu-satunya yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia adalah iman kita kepada Allah seperti Yohanes katakan iman yang mengalahkan dunia iman habaku telah menemukan kembali imannya maka habaku boleh bangkit berdiri kembali seperti rusah saudara-saudara iman yang benar adalah iman bukan tanpa pergumulan tetapi iman yang benar adalah iman yang kuat di dalam menghadapi pergumulan di depan kita saudara masih ada 11 bulan menanti di depan kita tahun 2022 ini apa yang akan terjadi tidak ada yang tahu saudara akankah tahun ini menjadi lebih baik dari tahun lalu mungkin tapi mungkinkah lebih buruk bisa jadi biarlah kita hari ini belajar saudara seperti habaku ketika saudara berdiri tenang di hadapan Tuhan ketika kita sudah mengenal Allah dengan tepat dan benar di dalam hidup kita biarlah kita terus belajar untuk berkata seperti habaku dengan tenang kunantikan hari kesusahan itu tiba mengapa sebab Allah adalah sumber kekuatan ku saudara sekalian saya harap apa yang kita pelajari dari kitab habaku ini boleh mengingatkan kepada kita di dalam perjalanan hidup dan perjalanan iman kita jangan tinggalkan Tuhan seburuk apapun keadaan kita always remember him always be still in him tenang di hadapan dia karena itulah satu-satunya kekuatan kita di dalam perjalanan hidup kita amin mari kita tunduk kepala kita berdoa Tuhan kami menghampiri engkau kembali pada pagi ini kitab habaku mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa tanpa engkau kami adalah orang yang sangat-sangat lemah tidak berdaya menghadapi hidup yang penuh misteri ini tanpa iman kepada engkau hidup ini sesuatu yang sangat membingungkan bagi kami Tuhan kami bersyukur untuk contoh yang diberikan oleh habaku kepada kami kami bersyukur untuk anugerah Tuhan kepada habaku dan kami ingin anugerah itu juga Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami di tengah-tengah pandemi yang tidak tahu kapan akan selesai ini di tengah-tengah penderitaan-penderitaan dan kesulitan yang kami sekarang rasakan Tuhan biarlah iman kami kepada engkau justru semakin hidup justru semakin kuat jangan biarkan iman kami hancur karena pergumulan-pergumulan hidup ini topanglah kami dengan anugerahmu kami ingin melihat kemuliaan Tuhan kami ingin melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami supaya kami boleh berkata seperti Habakuk dengan tenang aku menantikan hari kesusahan tiba terima kasih untuk firmanmu terima kasih untuk anugerahmu di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur amin amin